Halo semuanya, kembali lagi di Putra Jiwa, pada pembahasan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran apotheosis episode 40 yang saya ambil dari novelnya, pada spoiler kali ini. Luo Zheng akhirnya dinyatakan tidak bersalah dikarenakan Luo Zheng tidak bisa menggunakan bangau kertas. General Failong tahu kalau bangau kertas pernah digunakan oleh keluarga Zuge untuk mengirim pesan ke He Tian Cheng. Keluarga Zuge juga pandai membuat jimat dan sering berbuat nekat, setelah itu Nona Yun Luo disuruh untuk melepaskannya Luo Zheng untuk ditanya kebenarannya. Di saat Nona Yun Luo ingin membuka kubus yang mengurung Zheng, tiba-tiba ada kabar buruk kalau ada penyerangan iblis dan segera untuk memerintahkan semua untuk melawan iblis bersama General Failong. Di sini Zheng tidak jadi dilepaskan dan masih dijadikan sebagai tersangka. Saat ini Zheng dan semua jenderal sedang melawan Raja Iblis di depan gerbang kota Baidi. Jenderal Failong memperingati para iblis agar tidak memasuki kota Baidi. Tapi peringatan itu hanya disambut dengan senyuman oleh para iblis itu. Dan tiba-tiba salah satu jenderal terkena serangan oleh Siluman. Dengan serangan tiba-tiba itu memaksa pertarungan itu tidak lagi bisa dihindari. Hal ini membuat Yun Luo langsung menyiapkan serangan yang disebut penjara spirit untuk menyerang para Siluman itu. Serangan yang dilepaskan oleh Yun Luo ini memang sangat kuat. Bahkan serangannya berhasil memutuskan tangan dari salah satu Raja Siluman itu dengan sangat mudah. Tapi sayangnya Raja Siluman ini tidak semudah untuk dikalahkan. Ia dapat meregenerasi tangannya yang terpotong dengan cepat pulih kembali. Seorang jenderal yang tahu kalau lawannya bukan lawan yang dianggap enteng. Setelah itu jenderal Failong melepaskan kekuatannya. Dan siapa yang menduga kalau Ki yang dilepaskan oleh jenderal Failong itu terlihat seperti Susano milik Itachi yang berwarna merah. Dan seorang jenderal lainnya pun juga menggunakan teknik yang sama yang terlihat seperti Susano juga. Nah bagaimana kelanjutannya apakah jenderal Failong bisa menghadapi Raja Iblis yang sedang menyerang kota Baidi? Tunggu saja di kelanjutannya yang akan tayang di hari Jumat depan. Sampai disini saja dulu bocoran spoiler apotheosis episode 40. Saya sangat berterima kasih karena sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali.